Allah jadi pohon, orang percaya. Allah jadi kertas, orang percaya. Tapi ketika firman jadi manusia, orang tidak percaya. Dan mereka mengatakan, manusia kok dijadikan Tuhan. Sobat yang saya kasihi, Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Dialah yang mengampuni setiap dosa. Hanya dia yang sanggup menyucikan setiap dosa, yang sudah berakar di dalam daging. Batu tidak bisa mengampuni dosa. Kertas tidak bisa mengampuni dosa. Tapi lewat pengorbanan Yesus, darahnya yang ajaib. Itulah yang menyucikan kita satu kali, untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi setiap tahun, harus ada korban darah, korban hewan, korban hewan. Tidak perlu lagi. Karena Yesus sudah menyebut satu kali, untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih.